Khairukum, siapa yang paling baik diantara kamu? Atfakum, orang yang paling takut kepada Allah SWT Kalaqnal insan, kami ciptakan manusia Min mutfatin dari sperma Am syajin yang kami campur dengan sel telur, sel kawkum Thummana betalihi kami uji dia Faja'alnahu sami'an basira Kami jadikan dia bisa mendengar, dia bisa melihat Dia sebelumnya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa Tapi ketika sudah ada ruh dalam jasadnya Muncullah hawa nafsu dan keinginan Nafsu makan, nafsu minum, nafsu biologis, nafsu kekuasaan, nafsu politik Membuat dia jatuh ke tempat yang paling rendah Thummaradadanahu asfala safilin Tapi ketika dia ada rasa takut dalam hati Maka dia diangkat Allah setinggi-tingginya Allah berikan dia Orang-orang yang takut kepada Allah Allah berikan mereka balasan dua surga Di dunia sudah berada di dalam surga Kalau kamu melewati taman-taman surga Berta'u, maka makan minumlah kalian di taman surga itu Ya Rasulullah, bukankah surga itu di akhirat? Mana ada surga di dunia? Ada Majlis-majlis sikir Majlis-majlis sikir Ketika mendengar kalimat Allah disebut Ketika mendengar ayat-ayat Allah berkumandang Ada rasa takutmu kepada Allah Bersyukurlah Berarti kau lebih baik Dari pada hari kemarin Tapi bila itu hanya sekedar di luar fisik saja Tak masuk ke dalam Perlu kau pikirkan Ternyata laknat Allah bukan dalam bentuk kemiskinan Orang miskin belum tentu terlaknat Laknat bukan dalam bentuk kesakitan Orang sakit belum tentu dimurkai Allah Apa yang terjadi musibah Yang terjadi pada dirimu Yang terjadi di alam semesta Boleh jadi ada hikmah-hikmah dibaliknya Menyakit, gundah kulana, susah hati Bahkan duri yang menusuk tapak kaki Belum tentu laknat Tapi boleh jadi Allah ingin menghapuskan dosa-dosa Di masa yang lalu Tapi yang kita khawatirkan adalah Ketika tak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Walau sedikit pun Dimana sebenarnya rasa takut itu Apakah di mata Apakah di telinga Apakah di otak Apakah di kaki Sesungguhnya rasa takut itu ada di dalam segumpal Bagian dari tubuh Alafil jasadimutrah Ketahuilah Di dalam jasad itu ada segumpal Ada segenggam Ada sekepal Kalau yang segumpal itu baik Maka seluruh tubuh ikut menjadi baik Kalau dia rusak Maka yang lain ikut menjadi rusak Dia adalah hati Laknat Allah pertama kali turun ke dalam hati Allah mengunci hatinya Kalau sudah hati terkunci Maka dia akan menular ke telinga Kalau sudah telinga tersumbat Maka dia akan menjalar ke mata Di mata mereka ada pembalut penutup Sehingga telinga tak lagi berfungsi Sehingga mata tak lagi dapat mengambil pelajaran Sempurnalah penderitaan Summum Bukmun Dua kali diulang Mereka tak pernah mau berfikir Mereka tidak mungkin kembali ke jalan kebenaran Oleh sebab itu Kita bersihkan yang segumpal itu Dengan menjawab seruan adhan Ketika adhan berkumandang Allahu Akbar Allahu Akbar Mulut menjawab Allahu Akbar Allahu Akbar Kita usahakan dia masuk ke dalam hati Kita masuk ke dalam tempat berhudu Kita basuh kedua tangan Saat itu terasa dosa-dosa mengalir dari ujung jari kemari tangan Saat dimasukkan air ke mulut dan ke hidung Keluarlah dosa-dosa lidah Saat air dibasukkan ke muka Keluarlah dosa-dosa dari kelopak biji mata Saat air mengusap kepala Keluarlah dosa sampai ke lubang telinga Ketika air mengkirap kaki Maka keluarlah dosa dari celah-celah kuku kaki Fisiknya bersih Baktinnya ikut bersih Tapi dia tetap katakan kepada Allah Ashadu an la ilaha illallah wa'laku la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abluhu wa rasuluh Pengakuan kepada Allah Mengaku di hadapan Rasulullah Setelah itu memohon Allah maja'alni minat tawabin Kemarin aku tidak baik Hari ini aku ingin menjadi orang baik Masukkan aku ke dalam orang-orang yang baik Wa ja'alni minal mutafahirin Jadikan aku orang yang mensucikan hati Dari khasad, dari riya, dari sum'ah, dari takbur Dari menasa diri lebih mulia Naya dekhulul jannah Tak masuk surga Mankana fiqalbihi siapa yang dalam hatinya Pun di daerah lingkunganmu Kau termas seorang yang tak ada kuasa Tak ada jabatan apa-apa Tapi di hadapan Allah Ja'alnakum Apakah aku termasuk hamba yang diridai Allah Subhanahu wa ta'ala Yang selalu terucap dari ridahnya Ilahi antamaqa as-sudi Engkau yang ku maksud Ya Allah Waridhaka matluwi Ridhamu yang ku cari Ya Allah Apapun yang kulakukan Apapun jabatan yang aku ada Di dalamnya Maka sesungguhnya itu untuk mencari Ridhamu Ya Allah Umat ini dikatakan umat terbaik Bukan karena masjidnya besar Umat ini dikatakan umat terbaik Bukan karena pergi ke Makkah setahun dua kali Umat ini dikatakan umat terbaik Bukan karena suaranya merdu membacakan Al-Quran Umat ini dikatakan umat terbaik Bukan karena suara lantang menyampaikan khutbah Dia dikatakan terbaik Kuntum khaira ummah Kamu umat terbaik Ta'muruna bil maruf Kalau kau sanggup mengajak orang berbuat baik Kuatan hauna anil mungkar Kalau kau sanggup melarang perbuatan mungkar Yang sanggup dengan tangannya Yang sanggup dengan kekuasaannya Yang sanggup dengan jabatannya Menra'am mingkum mungkaran Siapa di antara kalian melihat kemungkaran Meliwayir hubyadih Robah dengan tangan Ketika tanda tanganmu mesti berlaku Ketika kekuasaan ada dalam genggaman tanganmu Pakailah dia Menegakkan agama Allah Orang yang paling rugi adalah Orang yang pernah menerima jabatan Orang yang pernah menerima kekuasaan Tapi tidak dipakai menoloh agama Allah Hmm 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 Terima kasih telah menonton!